Warga yang tinggal di Kabupaten Goa bernama Andi Basurya di Mapasule diketahui siap menggugat tim gugus tugas COVID-19 Sulawesi Selatan. Diketahui ia merasa tidak terima almarhumah istrinya dijadikan pasien dalam pengawasan atau PDP COVID-19 oleh pihak Rumah Sakit Bayangkara Makassar dan dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 di Makanda Goa. Dikutip dari kompas.com, Riyadi mengatakan bahwa istrinya tersebut masuk rumah sakit karena mengalami gejala strok. Ia dan anak-anaknya pun sempat menolak usaha tim gugus tugas untuk memakamkan istrinya dengan perotak pemakaman COVID-19 dan videonya juga menjadi viral. Sang anak bahkan sempat menaiki kap mobil ambulansi yang membawa ibunya ke pemakaman. Diceritakan pihak rumah sakit cukup lama menangani sang istri hingga pecah pembuluh darah. Dengan itu, istrinya meninggal dunia pukul 12 malam namun langsung difonis sebagai PDP. Riyadi mengaku sangat yakin bahwa sang istri tidak terpapar virus corona. Namun ketika ia mencoba mengambil jenazah istrinya, aparat TNI yang berjaga di rumah sakit itu justru hendak memborgolnya. Ia juga memohon sampai mencium sepatu tim gugus agar tak memakamkan istrinya di Makanda. Namun usahanya itu tak membuahkan hasil, hingga membuat Riyadi tidur di bawah mobil yang akan mengangkut istrinya yang membuat sekali lagi aparat TNI kembali menyaratnya. Riyadi kembali dibuat kecewa saat ia tak dibebaskan untuk masuk melihat prosesi pemakaman sang istri untuk terakhir kalinya. Kemarahannya pun memuncak saat ia menerima hasil laboratorium swab pada 22 Mei 2020 yang menunjukkan bahwa istrinya negatif COVID-19. Ia mengaku sudah memiliki pengacara yang siap membantunya karena berempati untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan itu, Kepala Rumah Sakit Bayangkara, Makassar, Kombespol Dr. Farid Amansyah menjelaskan istri Riyadi ditetapkan sebagai PDP karena mengalami radang paru-paru. Menanggapi rencana Riyadi untuk memindahkan makam istrinya karena hasil swabnya negatif, Farid mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan di masa pandemi. Hal itu terus didukung oleh Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulsel, Ihsan Mustari. Ia mengatakan Riyadi bisa memindahkan jenazah istrinya bila masa pandemi COVID-19 sudah berakhir. Yang disatuskan PDP dengan tulisan tangan, dengan tulisan tangan, lihat status PDP-nya dengan tulisan tangan. Ini hasil swab yang menyatakan istri saya di GATI. Pertanyaan saya sekarang masih berhak kalian menahan jenazah istri saya? Jadi, saya bilang, jagami umimu di dalam sini, nak. Saya pergi bicara dulu, Bebek, sama pimpinan tim Lugus. Sebelumnya, saya sudah bersujud mencium sepatut pimpinan tim Lugus. Memohon untuk kami membawa umimu saya ke pemakaman keluarga di Buluk Kumba. Jadi, saya keluar dengan saya mempercaya satu dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya, Dek, kita akan cuman kafankan Ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu Bapak untuk masuk juga solat sama-sama. Jadi, saya percayakan sama Pak Haji saya, karena saya berpikir saya tidak, ya Pak Haji tidak bakal membohongi saya. Ya, oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami membawa jenazah umimu untuk dimandikan, di kafankan, dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan, oke, baik dokter silahkan dimandikan, silahkan di kafankan, tapi tolong kami yang bawa untuk dimakamkan. Nah, setelah saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum, ternyata hanya di tayamum, umimu saya tidak dimandikan, padahal umimu saya bukan covid, umimu saya tidak dimandikan, cuma di tayamum. Kemudian, Pak Haji di badannya, dia pakai, dibungkus dengan kafan, setelah itu mereka bungkus lagi dengan plastik. Betap lanjut, nanti saya melihat itu, ini saya bukan covid. Baik Tribunal, sekalian informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!